kalau agama itu justru mencabut kita dari budaya sendiri ada sesuatu yang harus diperbaiki ada perubahan yang diperlukan ajornamento Pace Bene jumpa lagi di video yang lain pada hari ini menarik bagi saya untuk buat satu video tentang apakah musik tradisional bisa dimainkan dalam perayaan Ekaristi dalam perayaan liturgis saya kebetulan mendapatkan satu tugas untuk menerjemahkan satu tulisan, satu artikel Theology of Church Music Theologi Musik Gereja sebenarnya ada dokumen-dokumen dalam gereja yang berbicara tentang musik misalnya Sakur Santum Consilium atau Trale Solitude Dini ada pernah dikatakan itu ada juga musika sakra dan saya kebetulan mengambil satu kesimpulan yang ditulis dalam materi yang saya coba lihat ini untuk kita ini sesuatu yang menarik secara khusus untuk gereja-gereja yang ada di wilayah daerah Misi katakanlah di Indonesia Indonesia banyak sekali suku yang ada di sini dan teman-teman yang menonton ini juga ada dari Timur, ada dari Nusa Tenggara Timur, ada dari daerah Jawa, ada daerah Sumatera seperti saya Sumatera di sini dengan alat musik yang khas lalu pertanyaannya apakah alat musik itu bisa dipakai dalam perayaan Ekaristi jangan-jangan itu penyembahan berhala oke, kata itu selalu menjadi hangat di channel ini atau sebenarnya bisa digunakan dalam perayaan Ekaristi maka ada lima di sini kesimpulan yang dia buat ide yang pertama adalah liturgi itu adalah untuk semua orang universal ini sangat dijunjung tinggi ini sangat dijunjung tinggi dalam liturgi liturgi adalah untuk semua orang katolikos karena itu terbuka juga untuk semua orang untuk semua kultur untuk semua budaya untuk semua kebiasaan itu pemikiran yang pertama kalau liturgi itu sesuatu yang membuat kita terasing kita ikut tapi tidak terlibat itu tidak sesuai dengan liturgi yang menerapkan partisipasi aktif umat yang ada di sana lalu yang kedua menjadi katolik bukan berarti harus seragam bukan berarti harus satu bahasanya dalam peristiwa prakonsili secara khusus konsili fatikan kedua ada bahasa latin ya bahasa yang digunakan dalam perayaan liturgi dan itu membawakan ide uniformity uniformity keseragaman ya tapi sekarang universalitas mengandaikan setiap orang bisa membawa budayanya masing-masing dan kekatolikan mendukung itu saya 100% katolik 100% batak 100% indonesia 100% katolik tidak ada yang perlu bertentangan di sana ini menyangkut juga dalam budaya dalam kebiasaan dalam musik tradisional salah satunya dan yang ketiga tadi saya sudah katakan liturgi itu mengedepankan partisipasi aktif aktif apa berarti bisa saja secara fisik ya ikut bernyanyi ikut berbicara dalam bahasa yang kita mengerti liturgi itu dibuat dalam bahasa yang kita mengerti dan terutama ikut mendengar ikut memberi perhatian itu juga partisipasi aktif nah ini catatan yang saya baca ini menegaskan partisipasi aktif bukan mengabaikan keheningan in silencio bukan berarti kalau saya aktif maka saya tidak perlu handing lagi sebenarnya mendengar pun adalah cara aktif kita untuk terlibat itu dikatakan dalam teks ini memang untuk ikut berbicara ikut berlutut ikut membuat tanda salib dan yang lain adalah salah satu bentuk partisipasi aktif kita termasuk dalam bentuk liturgi novus ordo yang sekarang kita miliki umat menghadap imam dan imam yang ada di sekitaran altar menghadap ke umat ada feedback satu dengan yang lain ada komunikasi dan berpartisipasi secara aktif nah ketiga hal ini sudah semakin mengarahkan bagaimana posisi musik tradisional dalam gereja dan yang keempat ini menarik bahwa musik itu kiranya dianggap bukan hanya sebagai alat yang berguna untuk mengiringi liturgi tetapi lebih daripada itu musik adalah bagian dari liturgi itu sendiri ketika kita membuat liturgi kita terbawa secara lebih dari sekedar emosional itu adalah liturgi itu sendiri bagian dari liturgi kalau kita pandang sebagai alat liturgi bisa saja menjadi gagal kita pandang sebagai mengiring begitu ya supaya ramai supaya riuh supaya tidak membosankan musik menjadi gagal dalam perayaan ekaristi musik tradisional dipandang sebagai kekayaan budaya setempat itu adalah buah pikiran dan hati manusia setempat dimana ia berada kalau di daerah batak ada itu gondang ya ada mungkin di daerah lain ada sasando ada kecapi ada seruling yang bisa dibawakan maka itu sejauh itu produk lokal yang dianggap memberi sumbangan berarti dalam aktivitas rohani diizinkan hanya saja dengan catatan ada spiritualisasi istilah ini dipakai untuk mengatakan ini konteksnya dalam liturgi begitu kita kehendaknya dibawa dalam peristiwa iman peristiwa dimana roh kudus bekerja musik kiranya diarahkan untuk memampukan orang yang mengikutinya sanggup menghayati itu nilai-nilai iman yang tadi hanya saja ada beberapa catatan yang dibuat oleh tulisan itu dan dikutip dari tulisan Thomas Aquinas juga Jerome yang sudah hidup lama sebelumnya yang pertama ditekankan bahwa bermain musik dalam liturgi bukanlah pameran pertunjukan show off untuk persona untuk menjadi sesuatu yang memukau itu adalah suatu ekspresi iman maka itu bukan penampilan yang membutuhkan aplaus tepuk tangan menjadi kabur apakah nilai spiritualnya ditemukan atau malah menjadi keagungan personal maka sebenarnya sangat diharapkan pemain musik itu tidak usah selalu tampak apalagi naik ke altar untuk ke panti imam untuk menyanyikan itu karena ini bukan pertunjukan tetapi satu ekspresi iman yang mengangkat kearifan kearifan lokal kalau agama itu justru mencabut kita dari budaya sendiri ada sesuatu yang harus diperbaiki ada perubahan yang diperlukan jurnamento maka ini menarik untuk saya berbicara tentang musik liturgi musik tradisional dalam liturgi sejauh itu memberi dukungan dalam peristiwa iman penghayatan peristiwa iman dan bisa disesuaikan bisa dibuat menjadi cocok bukan malah terarah pada tindakan okultis dan malah menjadi aksi show off pertunjukan supaya dilihat orang hebat dan menarik disana ketentuan-ketentuan umumnya agentes juga mencatat itu tentang bila ada kearifan dari hati dan pikiran manusia dan itu dipandang bernilai untuk kehidupan spiritual manusia setempat silahkan digunakan tetapi tidak menyimpang dari nilai-nilai kekristianan semoga video singkat ini berguna jangan lupa untuk share siapa tahu ada keraguan apakah bisa pakai musik tradisional atau bagaimana seharusnya musik tradisional digunakan begitu ya bisa dengan kemampuan untuk disesuaikan dengan konteks dan konsep liturgi yang mengedepankan peristiwa sangsara wafat dan kebangkitan kristus sebagai poros pusat iman pace bene